Dari kemarin banyak banget dari teman-teman yang bertanya bagaimana sih cara download video tiktok tanpa watermark Dengan cara ini kita tidak perlu menggunakan aplikasi apapun dan hasil video yang terdownload itu sama seperti video aslinya Saya akan jelaskan semua caranya di video ini secara singkat saja teman-teman ya karena caranya memang cukup gampang sekali Dan prosesnya hanya butuh 1 menit saja Oke teman-teman di video ini saya akan tunjukkan bagaimana cara mendownload sebuah video di tiktok tanpa watermark Dengan hasil video yang dihasilkan itu sama seperti video aslinya Dalam mendownloadnya kita tidak perlu menginstal aplikasi apapun Oke langsung saja untuk langkah pertama kita salin url atau link video tiktoknya Seperti contoh disini saya akan mendownload video tiktok yang ini ya Jadi nanti teman-teman buka dulu videonya seperti ini Dan untuk menyalin linknya caranya klik tanda bagikan disini Kemudian pilih salin tautan seperti ini Setelah link videonya kita copy selanjutnya teman-teman buka situs snapstick.app seperti ini Di situs ini kita bisa mendownload video tiktok tanpa watermark teman-teman Kemudian kita tinggal pastikan saja link video tiktok yang tadi sudah kita copy Seperti ini jika sudah klik download Selanjutnya disini ada menu download yang warna biru Jadi teman-teman jangan salah ya disini ada banyak sekali menu download Yang mana yang lainnya ini adalah iklan teman-teman Jadi pastikan mendownload melalui link download yang berwarna biru Klik saja seperti ini Nah maka dia akan otomatis terdownload dan tersimpan di galeri hp kita Nah ini sudah selesai teman-teman ya Sudah tersimpan di galeri hp saya Prosesnya cepat banget gak nyampe 1 menit video sudah terdownload Coba kita play sekilas ya apakah videonya itu muncul watermark atau tidak Dan kualitasnya seperti apa Coba kita play sekilas saja Nah seperti yang teman-teman lihat disini videonya tidak ada watermark sama sekali Dan kualitas video yang dihasilkan itu jernih banget Cukup mudah ya teman-teman caranya Nanti apabila ada yang kurang jelas dari penjelasan saya silahkan ditanyakan di kolom komentar Terima kasih semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton